hai 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 kemengeringan cipta Hai ganteng tegak lain bisnis salah mengomong hai 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Kemudian juga teman partner saya itu dari SMP 5 juga, ada Firli dan Nita, ada di sini juga sekarang. Waktu itu cuma mainnya asal dihimpunan saja, hanya sekadar untuk mengisi kosong dari kuliah satu ke kuliah yang lain. Ternyata itu mungkin nyambung juga mungkin dengan teori-teori yang ada di matematik, jadi akhirnya nyambung, jadi keterusan sampai tahun 1997 itu kami diajak oleh unit aktivitas Bridge ITB ikut ke jurnas mahasiswa pertama. Jadi itu pertama kali kami benar-benar di kancah nasional gitu. Belum pernah, sebelum-sebelumnya kami belum pernah ikut turnamen. Jadi benar-benar pertama kali ikut turnamen langsung di ke jurnas, ke jurnas mahasiswa. Jadi istilahnya seperti pemain kampung datang ke kota, ini belum tahu alat-alat di bridge itu seperti apa gitu, toto disodorkan, ada meja, apa sih, ada kartu bidding gitu ya, terus ada apa, tirei, pakai tirei, kita kan kalau main dihimpunan asal main aja, jibret-jibret-jibret gitu ya, tanpa tahu ada bahwa bermain itu harus ditutup gitu, nggak boleh kelihatan oleh pemain satu dengan pemain yang lainnya, oleh partner juga nggak boleh kelihatan. Jadi gitu tuh terbengolong-bengolong di ke jurnas mahasiswa itu tuh ini ya pertama kali kejuaraan. Tapi dasar mungkin dableg ya, Alhamdulillah itu pertama kali itu kami malah dapat juara kedua gitu di ke jurnas mahasiswa itu. Juara hijina sahak ya? Gunadarma, memang mereka itu pemain nasional juga, mereka itu istilahnya udah pemain lama dan ada yang bermain di nasional juga gitu. Sebetulnya itu kami mengujudkan buat di tingkat nasional itu, karena benar-benar kami pendatang baru, terus, nah ini juga ada fotonya ya, itu kami di saat itu tuh ITB untuk putranya dapat juara umum, kemudian putrinya dapat tempat kedua gitu. Jadi secara keseluruhan ITB itu jadi juara umum di ke jurnas mahasiswa itu. Di situ ada juga tuh Firly sama Nita yang, Nita yang bajunya garis-garis itu, Firly yang sebelahnya gitu. Jadi ini benar-benar turnamen pertama saya di tingkat ke jurnas gitu ya, di nasional. Dan langsung mendapatkan reward juara kedua gitu. Nah setelah itu, itu kan tahun 97, 98 itu kami mulai dilirik oleh Jawa Barat. Karena memang untuk Bridge ini kekurangan pemain putri, memang jadi banyakannya tuh oma-oma yang main gitu. Ya seperti gambar ini lah ya, masih ada oma-oma yang main gitu. Nah jadi di Jawa Barat juga sama, jadi mereka tuh selain oma-oma juga ngambilnya dari daerah lain, dari provinsi lain gitu. Terutama atlet-atlet dari Manado. Karena memang kan ini Bridge itu identiknya dengan orang-orang Manado gitu. Jadi Jawa Barat itu juga kaget gitu begitu. Tiba-tiba di ke jurnas mahasiswa ada anak Bandung, satu tim pas enam orang gitu. Karena satu tim itu ada enam orang. Nah kok ini ada gitu, dari mana ini anak-anak ITB lagi. Terus akhirnya kami tahun 98 itu didekati oleh pengurus Jawa Barat. Karena tahun 99 itu ada ke jurnas tingkat nasional ya, dan sekaligus penyisihan untuk PON 2000 tahun 99 itu. Nah jadi tahun 98 itu kami direkrut oleh Jawa Barat, kemudian dilatih, tapi memang dari enam itu cuman menyisakan empat orang, dua orang lagi mundur gitu. Jadi sisanya dua orang lagi dari pemain yang lama. Tahun 99 itu saya mulai pertama kali ikut PRAPON. Itu pertama kali saya ikut pertama kali PRAPON itu benar-benar, apa sih, pressure-nya juga lumayan tinggi, karena itu untuk seleksi ke PON 2000 di Surabaya. Nah di saat itu memang untuk, apa sih, tim itu hanya dibatasi, tim yang diambil itu hanya enam tim untuk perempuan. Dan satu tim lagi untuk tim tuan rumah. Jadi hanya tujuh nanti yang berlagak di PON itu. Dan kemudian Alhamdulillah juga memang lagi mungkin lagi senang-senangnya main juga. Jadi tahun 2000 itu, eh tahun 99 itu kami semua tuh lolos tanpa playoff gitu. Jadi untuk lolos langsung itu sampai ke peringkat empat. Dan kebetulan Alhamdulillah waktu itu kami peringkat ketiga gitu. Jadi itu juga agak mengejutkan juga gitu. Karena memang kami betul-betul pemain baru sekali di tingkat nasional gitu. Dan bermain di tim senior ya, langsung masuk ke tim senior gitu. Yang kemudian berlanjut lah, dari tahun 2000 itu pertama kali saya main di PON Surabaya. Dan Alhamdulillah juga dapat medali pengunggu. Ya untuk bersama kali sih benar-benar amazing juga ya. Maksudnya karena baru pertama kali ikut PON dan Alhamdulillah dapat medali. Dari situ ya seterusnya ya Porda setiap tahun sampai sekarang masih karena ya itu masih kekurangan pemain. Dan apa ya, tapi sekarang sih sebetulnya sudah mulai ada maksudnya pemain-pemain baru gitu ya. Mulai dari tingkat SMA itu sudah banyak. Karena pengurus GAPSI baik di tingkat Jawa Barat ataupun di tingkat nasional itu sudah mulai aktif untuk memasalkan mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah mulai diperkenalkan gitu. Karena kan memang masih ada, zaman saya itu masih kental sekali stigmanya bahwa bermain kartu itu masih identik dengan judi gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan itu juga berusaha didobrak bahwa ini bukan sekedar judi. Memang sih sebetulnya bisa dijadikan judi memang, tapi ya kembali lagi tergantung ke masing-masing ini ya. Ya gitu aja mungkin Riva, saya singkat aja soalnya tempatnya panjang. Jadi seterusnya ya. Semuanya itu ke SMA nggak bisa nanya, nggak bisa apa. Ini dia orokop semuanya gitu ya. Aslinya Arsati diem. Bobi itu pegang-pegang bantal, dia Reza, Reza juga nggak mana? Reza, nggak tahu lagi ngapain. Bobi itu sama tuh, Bimo, Alvin, Alvin dengan Santena bari bingung. Ini ada pertanyaan nih tadi. Minta diajak. Kalau bridge-nya kenapa dinamakan bridge, no? Coba, Tok. Ya, kenapa dinamakan bridge, no? Ini aja dari pertanyaan, ini saya nanya langsung aja deh. Jadi, karena sebenarnya permainan bridge itu kan nggak bisa perorangan. Itu harus selalu berpasangan. Nanti lawannya juga kita ketemunya dengan yang pasangan. Bridge itu mungkin karena istilahnya, bagaimana saya berusaha menjembatani komunikasi dengan partner melalui sistem yang ada. Jadi, main bridge itu ada sistemnya. Kalau dasarnya sih sebenarnya main tangkulan, sebenarnya memang ada yang main notram gitu. Jadi, gampang nggak kayak. Yang rumit-rumit saya nggak tahu. Karena basicnya cangkulan, jadi saya ngerti gitu maksudnya. Nah, cuman itu nanti diberikan sistem. Sistem itu yang akan menjembatani saya dengan partner berkomunikasi. Makanya itulah mungkin diistilahkan namanya permainan bridge. Bridge itu untuk menyambungkan komunikasi antara saya dengan partner melalui sistem gitu. Oke, oke. Nah, kalau ini berkaitan dengan tagline kita ya. When patient meet business. Nah, kira-kira dari patientnya, apakah dimulai patient atau jadi bisnis? Atau datang tiba-tiba. Atau itu ya, sebenarnya gini ya. Patientnya ya. Patientnya karena ya itu. Maksudnya pertama kali saya mulai belajar itu dan ternyata menarik gitu ya. Maksudnya menarik karena memang di bridge itu mungkin sebenarnya di olahragan juga sama. Maksudnya ada challenging-nya, ada mungkin kalau di bridge itu ada mikirnya, terus mengingatnya, terus dengan apa sih namanya, ada berjudinya juga sebetulnya. Ada gambling-nya gitu. Itu tuh benar-benar jadi tantangan banget gitu. Nah, begitu mulai ke bisnisnya ya begitu kita sudah mulai berprestasi, sebetulnya buat atlet seperti itu mungkin ya. Mungkin Pak Yudi nanti bisa ceritalah masalah. Begitu atlet sudah berprestasi, pada akhirnya ujung-ujungnya ya saya, apa ya, sampingannya itu adalah jalan-jalan dan bonus lah sebenarnya gitu kan. Yang dapat dari atlet itu. Sebenarnya itu. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan sama di-end. Ketaliannya saja dapat, fashionnya dapat, tapi senangnya juga ada gitu. Nah, satu hal dari saya nih, pertanyaan saya nih, bukan dari para partisipan. Kalau dari kan, tadi menjalin komunikasi dengan partner. Nah, kalau dalam menjalin komunikasi partner dari di bridge, terus ke rumah tangga gimana nih? Kalau boleh tahu nih. apa bisa diaplikasikan atau enggak gitu, atau gimana? Membangun bridge dengan suami itu membangun bridge dengan suami. Ah, benar, benar, benar. Tapi ya memang pada akhirnya juga, memang akan ada couple ya. Maksudnya, di, di, pasti di bulu tangkis juga ada lah ya, atau di bola juga mungkin ada. Ada single, bulu tangkis mah. Maksudnya, ya mix kan ada juga kan. Tapi maksudnya gini, saya memang tidak dipungkiri bahwa akhirnya kan ketemu dengan, akhirnya ada juga yang menjadi suami istri, termasuk saya juga. Ya, gitu. Alhamdulillah, itu ngiring-ngiringnya. Dari bridge dapat jodoh. Coba dia kadang-kadang itu suka jadi, apa sih, suka jadi buyonan gitu. Maksudnya, wah ini, partneran dengan suami, awas lo ke bawah-bawah sampai ke rumah gitu, nanti di rumah lo gak dikasih pintu lagi. Jadi kayak gitu, sebetulnya cuma jadi joke. Cuma sebenarnya kalau, di bridge itu sebetulnya memang, kenapa, kenapa di usia tua itu masih bisa bermain? Justru karena, dengan semakin lama berpartnership, sebetulnya semakin, kita mengenal, karakter dari pasangan kita gitu. Sebetulnya. Jadi, saya, saya kan, selama bermain itu sudah, punya partner perempuan itu, yang lama ya, itu sudah dua kali gitu. Terakhir itu dengan film. Saya tuh masing-masing partner tuh, jadi kenal banget karakternya di meja. Jadi, itulah makanya kenapa di bridge itu, tidak boleh gonta-ganti partner sebetulnya. Supaya, kita tahu betul sampai ke karakter sifat, partner kita juga, tahu maksudnya. Yang ini, misalkan partner saya, yang ini agresif banget. Jadi, saya harus agak meredam, supaya tidak terlalu agresif. Nah, kalau saya ini ternyata, partner saya, lebih, apa sih, safe bermainnya, berarti saya yang harus agresif. Seperti itu lah, Riff. Jadi, apa ya, kenapa, mungkin sebenarnya sama juga kali ya, di cabang olahraga yang lain juga, kalau yang berpasangan gitu, harus lebih lama berpartnership. tapi, di bridge itu betul-betul sangat penting sekali partners itu, karena semakin lama berpartners, kita akan semakin lebih kenal, sampai istilah kata tuh, gerakan tangan partner kita aja, kita jadi tahu dia tuh pegang apa kartunya gitu. Bisa seperti itu. Oke, oke, saya cut dulu ya, saya cut dulu ya. Pokoknya ini, benar-benar yang paling ajaib nih, olahraga ajaib lah, buat saya pribadi, mungkin yang lain, agak ini, kalau cangkulannya oke lah, saya bisa gitu ya, mau kiri teman yang lain, cangkulan, nggak play yang, gitu bisa lah, gitu, cuma, ini bisa, harus ketemu lah kayaknya, satu saat kalau udah, udah PSBB, apapun ini, harus ketemu, harus diajarin, kayaknya minimal tahu lah, tadi bawa botol gitu. Cuma efeknya. cuma yang saya garis bawahi, dari olahraga Bridge, kalau Bimo kan, bilangnya semua itu proses, itu setuju sekali ya, di teaser-teasernya itu, di mulang tarima ini, ya khususnya dunia olahraga, itu apa, proses adalah yang utama. Nah kalau yang dari Bridge, saya garis bawahi dari Tia adalah, nggak boleh ganda-ganti partner ya, gitu ya. Nah, akhirnya, saya underline ya ini ya, buat dari Bridge, nah itu. salah satunya itu sampai bisa hafal, gerak-gerik, apa ya, gestur dari partner, wah hebat. Bisa-bisa jadi intel. Baik Pak, baiklah, tamuker pasangan di pasangan, kumaha tuh. Oke, oke, kita cut dulu, ya biar, kita ganti, ganti narasumber nih, kita ganti narasumber dulu, kita pindah ke, kita pindah ke Bobi nih, bisa ngantuk lah, Bobi udah pegang-pegang bantal, takut, takut, takut tiba-tiba di tidur, pokoknya ini olahraganya berat, latihannya berat, makanya, om Bob, bangga, selamat malam, selamat, teman-teman, kamu di dunia maya, coba dijelaskan, coba dipaparkan, gimana, sampai terjerungus, di olahraga yang, sangat berat, menurut saya, buat teman-teman juga, dan sangat apresiatif, saya, dengan prestasi yang telah dicapai, waktu dan tempat, dipersilakan, oke, Duhun, Duhun, gue yang pertamanya, terjun di, olahraga, trail ya, trail running ini, setelah, saya mengambil, S1 di SMA, jadi, ngasih naik, orang era, apaan, era kuliah, yang baru dah, gitu, akhirnya, mainlah ke gunung, gitu dulu kan, SMA tuh, ke gunung, tiap malam minggu, ke gunung, sampai, akhirnya, kuliah itu, saya masuk, pecinta alam, di Unpad, jadinya, makin, makin dalam, ya, di tiap ke gunung, lah, tapi, sebelum dulu, zaman dulu, belum ada tuh, olahraga, apa, trail running itu, ya, masih lari-lari biasa, lah, ya, saya ingat pisan dulu juga, kalau misalnya, paling mentok, paling maraton, ya, belum sampai ultra, sebelum sampai ke, ada dulu paling ini, apa, lomba lintas, gunung, lintas, lintas alam, tapi itu, nggak bukan lari, nah, 2001, terakhir, saya ikutan ke jurnas, Arung Jeram, memutuskan untuk pensium, ceritanya, ceritanya pensiun, lah, sudah lah, dunia petualangan saya, selesai di situ, tapi, sampai 2014, kurang lebih, baru, saya, balik lagi, berminat ke olahraga, karena, gara, waktu dulu, saya pernah, apa kan, di Singapura, ada TV itu, nah, TV itu, bilang, Bumi kan dulu, kamu pemanjat, temenin, anak saya manjat, di stadium, oh, oke, saya ikutan lah, manjat, edan, ngadek-dek, dulu mah kan, edan, bisa sampai atas, wah, anti-gravitasi, zaman Maret Tomah, tapi, ketika nganter si, anaknya TV, edan, ngadek-dek, baru satu kali, baru naik satu tingkat, aja dulu, ngadek-dek, edan, lulus, wah, perlu olahraga nih saya, mengerti kan, mengembalikan, fisik, saya yang dulu, mulai, pas pulang ke, Bandung, sama anak tuh, lari di Sapa Rua, mikir, kayak zaman dulunya, tukang naik gunung, wah, hajarnya, gebar-gebar, gitu nya, tapi, pas ketika 2014, itu permulaan saya lari, Sapa Rapat, LN Sapa Rapat, setengah Sapa Rua, muntah, muntah dan konek, seganteng, 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 bisa begini ya, sekarang setengah, Barai Tomo kan ke gunung, layang, burang-rang, bulak-balik, wah, hajar-hajaran lah, tapi pas 2014, memulai lagi, itu kan setengah, muntah, konek, keseret pingsan, akhirnya ya, tapi, tidak berhenti dari situ, itu aja ya, karena, saya ngerasa, mulai, stamina menurun, memang, sakit-sakitnya tiap bulan, biasanya, Barai itu gagah, gagah perkasa lah, taras gerin, tapi ketika, taras olahraga, memang jadi, tiap bulan, nah, dari situ, mulai lari lagi, mulai lari lagi, sampai akhirnya, pertama kali saya ngetrail, itu tahun 2016, di Ciremei ya, 25 kilo, pertama kali ngetrail, ngeliatnya juga, udah bisa, lumayan lah ya, udah bisa, mengimbangi lah, fisik, udah lumayan, terus, dari 2016, itu bulan Agustus, di Ciremei, ikut lagi, Oktober, di Mesa Stila, itu ikut 21K, saya daftar tuh, dan terkagum-kagum, ngeliat yang, orang bisa yang 100 kilo eh, apa rasanya gitu, saya 21 aja, 25T, wah udah asa capek, ah cobain lah, ngetes nih, cobain, kebetulan ada dulu, pendaftaran buat TNF, di Singapura, 50 kilo, saya daftar, dan bisa, ternyata, bisa, nah, termulanya di situ, terus, karena 50 kilo udah bisa, saya daftar lagi, yang di Malaysia itu, pertama kali 100 kilo, itu di Malaysia, di Kinabalu itu, kebetulan bisa dapet, ke sebelas gitu, udah lumayan, makin lama makin itu, nah, disitulah terjeberumusnya lah, untuk, apa, kegiatan ultratrail ini, udah gitu, udah ada, ngeliat yang 21 kilo, yang 30 kilo, ya asa launan, ya asa pendek gitu, jadi, memutuskan menjadi, pelari ultratrail aja, itu cerita, nah Pak. Oke, oke, gak ada guna lagi, gesleles, udah gak ada guna, gak ada gue ceritanya, bukan mengikuti program, yaudah ngesang, yaudah ngesang ya. Oh, ngomong nawe ngesang, kamu latihan nana, kan gak bayang tuh, ya tuh, gak bayang. Menapsu, ngesang menapsu. Lain, Yut, tadi si Bobi, nginum waya, Pak Puguh, ngesang gitu. Asa ngesang, ya asal humpat jauh. Berarti, dunianya, dunia luar, biasa di dunia luar, tapi pakai ketemu sama, sama ini, sama Zoom, kesang oke, beda sama Jatun lah, beda sama Jatun lah. Jatun biasa dengan terpahan kamera, akan lain. Dari cerita Bobi nih, yang saya catat ya, dari Bobi ya. Bobi berarti harus berterima kasih dengan anaknya Tiwi, atau Tiwi lah, semoga Tiwi juga bisa join, di, di ini kali ini. Berarti, Bobi tuh mulai panjat, panjat tebingnya tuh 2014 lagi ya, baru balik ke, dunianya dia gitu, sebenarnya, dunia dia kan pencinta alam, Pak Lawa, eh, ya, 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 terus dia kayak, karena gara-gara, mengulang di, kalau di SMA 1, jadi dia sering ke gunung, niis, nah, berarti kan, ada hal-hal yang dia pelajari di, tanpa sadar, dia naik gunung, nah, itu kan, menjadi sebuah otot, memori ototnya, tanpa sadar, di kakinya udah terekam, terus juga, akhirnya, ya, sedikit demi sedikit, akhirnya dia menagih, menambah dosis buat dirinya sendiri, ya, kalau saya baca mah, setengah lab muntah, berarti kan, dia nggak putus asa, nah, itu mungkin yang saya catat dari Bobi, ketidak putus asa, dan, dan sabar akan proses, nah, itu yang saya dapat dari Bobi, ya, mungkin akan kita jadi, bisa jadi, hal yang bisa kita sampaikan, buat generasi penerus kita, atau, rekan-rekan, para pemirsa, atau, viewer di sini, gitu, dan, catatan saya mah gini, gitu kan, ketika, orang 2014 kan, ke sekolot, ya, 40 ya, 40 atau apa, 40 gigi, atau 40 gigi, ke semester, tapi bisa kini, olahraga sampai sekarang, gitu, setuju, saru aja, orang, mulainya 40, mulai gelo, mulai gelo, betul endorfin, adrenalinnya, mencari adrenalin lebih, nah, mungkin disitulah, live begin at 40 mungkin ya, ada kesamaan, daripada kanul lain, mending jengka gunung, nah, bener, setuju, ada setuju orang ya, setuju, kanul lain, te naon, eh, kutup, eh, kutup payu, atau kumaha, jadi pelarian, atau kumaha, eh, gitu-gitu, buka-budak dua, sebuah bitnya, bener-bener, bener-bener, daripada kanuk ya, ah, ya, 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 yang lain pada ini, pada selan, oke, nah, Bob, kita break dulu, Bobi, dengan perkenalan awalnya, sekarang, oke, om Jatun, Mangga, waktu dan tempat, silahkan, sanes Yudhi, di Jatun, Tepudu, gambil, terakhir, bisnis, bisnis, berarti, Jatun, Mangga, waktu dan tempat, diperluakan, Mohon, Riva, selamat malam, semua, teman-teman, saya, sebenarnya, pengen ikut acara ini, dari kemarin-kemarin, tapi, pohoa-e, gitu-nya, jadi, akhirnya, muncul-muncul, jadi, narsum, karagokan, gitu, kalau, olahraga, saya, mulai suka, dari tahun, 85, ya, pas masih, di SD, Paulus, pertama kali, suka banget, pas, lihat, hampir, rolos, ke, piala dunia, 86, waktu itu, ingat, saya, kita kalahnya, gara-gara, ini, kalah lawan, Korea Selatan, gitu, nah, tinggalin, gambarnya, Yudi He, ini, jelasin gambar dulu, lah, ya, ini, gambar, waktu, saya, ini, ketemu, Arsenal Wenger, di London, kebetulan, ada tugas, kesana, salah satu, yang saya banggakan, lah, karena memang, dari dulu, Arsanti, tahu, saya, yang suka, sepak bola, klub Inggris, yang saya suka, Arsenal, gitu, ya, jadi, ketemu dengan, Arsenal Wenger, ya, kayaknya memang, udah jodoh, karena, dari dulu, saya suka, dari kepelatihan dia, tahu-tahu, ketemunya sama dia, nah, balik lagi, peneknya, penek, itu, tertulis, saya, 1G, 2B, 3E, ya, di, apa, SMP 5-nya, ya, karena, suka sepak bola, tadi, ngikutin Indonesia, hampir, hampir, los kepiala dunia, 86, 2 langkah lagi, ternyata, kalah, lawan, Korea Selatan, ya, masih, jamannya, Herikis, Wanto, waktu itu, main, kemudian, berlanjut, berapa kali, itu ya, Persip Persija, terus Persipura, Persip SMS, disiarin TVRI, saya ngikutin, terus, wah, pokoknya, jadi gila, ini lah, jadi gila, sama, sepak bola, gitu, suka, dan saya pengennya, jangan cuman suka nonton aja, suka main gitu, kebetulan, emang, akhirnya, suka main sama teman-teman, di sekitar lingkungan rumah, tapi, saya tuh ke gojelok main bolanya, justru pas masuk SMP 5, suka, main sama, Mine, Parmin, terus juga, ada yoga, ya, Sigit, Sigit Purwanto, terus, banyak lah pokoknya, ya, yang gitu-gitu, pokoknya, kalau hari, habis pulang sekolah, kita kan kelas 1, sekolah siang, ya, pulang sore, tuh, main-main bola, di lapangan basket itu, itu pasti, saya selalu ikut lah, meskipun, agak minoritas, karena, yang lain kan, dari Banjarasari, gitu, dari mana, udah pada kenal, saya, gitu ya, si ini juga, si Emplek tuh, kadang-kadang ikut juga, si Ferry Laikana, kadang-kadang ikut, gitu, ya, beberapa kali, banyak temen dari situ, saya mah inget betul, dulu main bola di lapangan basket itu, pakai bola plastik, bola, disuruh pulang sama Pak Edi, mungkin temen-temen kenal ya, Pak Edi, ini, Pak Edi guru sejarah, yang matanya rada teleng, gitu, itu, karena kita bandel, gitu, suka, nunggu dia pulang, ya, tahun-tahunya, pas dia udah pulang, kita lanjutin main, akhirnya bolanya diambil, di sobek pakai pisu, dilempar ke, ke ini, ke atas, tapi dasar anak-anak, gitu ya, pas dia udah pulang, kan ada tiang bendera, yang nyambung ke, yang naik, saya inget, Pak Armin, yang naik, gitu, ke atas, ngambil lagi, jadi bolanya ditiup lagi, jadi lagi, main lagi, gitu ya, wah rame lah, zaman itu pokoknya, terus, terus ini apa, saya juga inget, waktu itu, kayak Dimas, Dimas Sailendra, mulai beken, dia disitu ya, karena mulai menunjukkan giginya lah, jaman GLZ, GLZ dulu, tuh ya, terus dia ompong ya, nggak ada gigi ya, terus ipung, oke ayah, sok-sok ngiringannya, main bola di, mau ipung, terus, nggak ngedribble bola, mah, ayah nuwani, ngegabret, gitu, pada minggir, bakatku, iya, keren lah si, pungkinya, pungki, iya, non, picasionen, gitu, nah, dari situ, saya, akhirnya ngeliat, wah ini enak gitu, anak-anaknya, enak buat diajak main bola, terus, kelas 1 itu, kelas 2, ikut ekstra kulikulernya, juga main bola, cuman yang paling saya inget, saya kelas 1, kelas 2, tuh, ya itu seperti yang tertulis, suka main bola, main basket, main volley, kelas 1, kelas 2, nggak pernah, nggak pernah bisa bawa kelas, itu juara, gitu, bahkan kelas 1, saya tetangga nama kelas 1H, ya, kelas 1H kan jago-jago, ada Bonnie, Bobby juga kelas 1H, terus, Irwin, gitu, jago-jago volley-nya, sampai juara, gitu, kelasnya emang dibantai terus, nah, saya puncak-puncaknya kelas 3, kebetulan timnya emang bagus, gitu, kombinasi anak-anak main bolanya, juara, padahal yang dijagoin, kelasnya Parmin sama Eka, waktu itu ya, 3I, kalau nggak salah, udah ketemu saya di putaran kedua, 3E, di tempat saya lumayan, ada si Budi Hikmat Kau, Mano, yang gitu-gitu, syukur Alhamdulillah, saya waktu itu jadi striker, top score, pas kelas 3, jadi, akhirnya bisa gitu, membawa kelas jadi juara, jadi passionnya di situ, kalau dibikin pendek mah, pokoknya masih berlanjut, masuk SMA 3, masuk klub Belitung Muda 3, terus berlanjut lagi, di ITB, saya juga ikut, apa, PS ITB unit, ikut hoki juga, tapi kalau di hoki, nggak jadi pengurus, kalau PS ITB, saya sempat jadi, ketua liga ya, ketua liga, dan akhirnya dari situ, sempat dikirim sama ITB, untuk jadi narsum, di tabloid bola, nah di situ awalnya, kenapa akhirnya saya bisa jadi, wartawan tabloid bola, karena, mulai dikenal gitu, anaknya nggak cuma suka, bisa main bola, punya sertifikat kepelatihan juga, saya, jadi, lumayan lah, semua aspek di olahraga sepak bola, saya sudah pernah ngerasainya, ngerasain gitu, jadi nara sumber, ditandai sebagai orang, yang punya passion, dan, apa, punya pengetahuan lebih gitu, dari sudut, kepelatihan, sebagai atlet juga, tapi atlet amatir ya, pernah, waktu dulu, membela ITB, di kompetisi divisi 2 nya Persif, itu mah asli, main 3 kali, kalah 3 kali, karena, apa, setiap kali mau main, itu, selalu kekurangan pemain gitu, anak ITB mah, mentingin praktikum, mentingin ujian gitu ya, kalau saya pernah, nggak ikut ujian, bener-bener pengen ikut main bola gitu, membela ITB buat, ngelawan, klub divisi 2 Persif yang lain gitu, nah, udah, pas lulus, coba, kerja, masuk, ke tempat-tempat yang sesuai bidang studi saya, fisika ITB, tapi, Alhamdulillah, nggak ada yang keterima ya, daftar selam bersih, nggak keterima, daftar ke, mana, ke, ya, beberapa perusahaan teknik dan pertambangan, itu nggak masuk, terus ada bukaan, apa, manajemen trainee, dan, apa, jurnalis trainee di Kompas Gramedia, saya masuk, ya, karena emang berjodoh, saya kuat pengetahuan olahraganya, akhirnya jadi wartawan, udah 12 tahun jadi wartawan, saya melihat ada peluang, jadi kepala biro di Kompas TV, ada internal promotion gitu, saya ikut tes dan lain-lain, lulus, 2 tahun saya di Pontianak Kalimantan Barat, dan di Jawa Barat, sempat ketemu Eva, waktu di Kalimantan Barat, ibu Eva, ibu dokter, ibu dokter Eva ngapain tuh? Lagi nonton itu, Eva, lagi nonton Pontianak Airshow, ketemu sama Eva waktu itu, itu gila-gila si Eva, itu gila-gila si Ariel, nah, terus, dari situ, karena memang jodoh mungkin ya, saya waktu itu, udah pengennya tuh yang meninggalkan dunia bola lah, udah bosen ya, udah kerja di Kabupaten Bola, udah 12 tahun, pengennya nyoba jabatan lain, yang lebih strategis, yang lebih umum, ya tapi karena emang udah garis tangannya ke situ, mungkin sekarang akhirnya ditarik lagi sama MPEG, suruh pegang, apa, liputanem.com, pegang jadi managing editor untuk kanal bolanya, baru 6 bulan di situ, tiba-tiba suruh mendirikan, ini apa, bola.com waktu itu, sama pemiliknya MPEG, saya dirikan, sekitar 2 tahun lalu, kami merger dengan grup media yang lain, namanya KLN, di sana ada bola.net, jadinya akhirnya yang di bawah saya, ada 2, bola.com, bola.net, begitu kurang lebih, jadi awalnya pasien, mencoba untuk bergeser dari pasien itu, akhirnya tetap aja balik-baliknya, ngurus-ngurus bola juga gitu. gitu, itu Riva, haturnuhun. Oke, oke, waduh, terima kasih udah merangkum cerita hidupnya dalam 10 menit tuh, keren pisang, cuma satu hal yang saya tangkap, buat jatuh, jatuh, jatuh mah garis tangannya bola, sejauh di bola, itu yang nau-nau-nau. Memang tidur api jadi bola, itu nau-nau. Suka, ya iya sih, bakatku nyobianus ane setiap, akhirnya balik di KDI-nya gitu, Pak. Nanti lebih tahu apa maunya ya, dari kecil berarti kan, udah pasien tau, jatuh mah. Kalau saya kan berubah-ubah mungkin, atau teman-teman yang berubah-ubah sampai di titik tertentu, dapet lah apa yang dia mau, ternyata, kalau jatuh mah udah kelihatan, platformnya tuh bola, bola letik, kegedean, 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 akhirnya gitu. Saya ingat, Pak, waktu lagi saya jadi panitial tiga di ITB ya, kan kita pakai di Lebak Siliwangi, main bola di tengah ya, di pinggir tuh, di pinggir tuh Riva, Deddy, terus Boni ya, lari, gitu tuh di pinggir tuh. Oh iya, iya. Jadi saya langsung, iya baru udah ke SMP 5, nah araluin di dia gitu, alumni SMP 5, IPEK tuh iya ya, ayah bisnis, jadi petani di Bandung Selatan, jadi akhirnya olahraganya kayak bareng. Kopi, kopi, kopi. Balama naon ya, di Cikajang kentang meren ya, sama Firman, sama Almarhum Arief, Arief Chandla, sama Yoga gitu, sama Deddy. ya itu jaman itu mah ya, tuan, jaman, jaman-jaman ITB. Yap, yap, yap. Ya, ya. Selamat. Pokoknya, itulah, ujah tuan, garis apa, pokoknya konsisten, tetap prosesnya, itu sesuai lah, Bimo udah bilang, prosesnya sudah terjalin dari awal, sampai akhir, tetap istiqomah, nah akhirnya, sampai di titik sekarang, apakah udah sampai titik tertinggi, itu apa masih mau, ada yang belum tercapai nih? Ah, enggak, saya mah ini apa, enggak pernah, enggak pernah tujuannya itu, mencapai sesuatu gitu, tapi menikmati prosesnya aja Pak. Alhamdulillah, oke, terima kasih Jatun. Luar biasa bahasanya Jatun, Ingatannya kuat, pisang, bener cocok, mana di media cocok, jadi komentator cocok. Eh, Ayah Yusrila gini, Ya, Ayah Yusrila, di mute, Ayah Yusrila mah, mute, tolong di mute dulu, Yusrila bahaya. Tereg ngomong ya, tereg ngomong Pak Sita. Oke, selanjutnya, dan narsumnya terakhir, untuk memberikan, apa ya, sekelumit kisah kehidupan, dalam kaitan, passion, business, Om Yudi, mangga, mangga di sharing, buat kita-kita, kita menerahkan dengan, sambil minum, sambil menikmati, hidangan yang ada di depan, kita masing-masing. Bang, yuk. Oke, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam, shalom. Aduh, hatunuhun ya, saya bisa hadir di grup SMP 5, bisa ketemu teman-teman, lihat-lihat wajah, lihat Asyanti, Asyanti tambah gelis, kayak dia dulu, kacamata, eh, 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 jaket ayah, oke, pertama-tama, tenuhun, saya, Yudi Di Harja, SMP 5, kelas 1K, 2L, 3L, pertama-tama, saya berterima kasih ke Bimo, anu ngajakan, yudi curagat alutsista, nah, ade, bimu ngajakan bergabung, gitu kan, ya Bim, dari olahraga ke bisnis, dari awal memang, keluarga saya, keluarga bulu tangkis, gitu, cuman akhirnya, gak tau gimana ceritanya, bisa jadi ketua karakter, dan tiga internasional, bari tebisa karakter-karakter acan, gitu, justru, itu power, 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 namun jelamah nempok, yo, dan tilu internasional, yo, orang tenggelan rame-rame, daima jagoan dan tilu, padahal, yu jelamah hijiknya berat, gitu, jadi memang, dari awal, saya bergelut di dunia bulu tangkis, jadi, cita-cita saya, dulu dari kecil, memang pengen jadi juara bulu tangkis, jadi, namun nempok di buku daerah, kecil-kecil dulu, cita-cita, juara bulu tangkis, gitu, baris setiap main, selalu Bapak pertama, eleh wae, gitu, gitu, Bapak pertama selalu eleh wae, gitu, sampai terakhir, ikut kejuaraan veteran, saya, Bapak pertama, karena saya ketua panitiana, jadi saya dibay, Bapak pertama, Bapak kedua main, eleh dewae, gitu, kan, wartawan nanya ke saya, Pak Yudi, itu kumah ceritanya, kok bisa kalah lagi, saya bilang, saya orangnya konsisten, di awal Bapak kaji eleh, Pak Yudi enak eleh terus, Kak Yudi, jadi, dari bulu tangkis itu, karena saya jadi atlet, saya, masuk SMA 3, masuk ke ITB, kebetulan di ITB, jadi ketua unit bulu tangkis, oke, ketua UBT ITB, setelah beres, akhirnya, mengikuti lulus kuliah, saya coba, dipercaya masuk ke, ke pengurusan PBC Kota Bandung, dari situ, biasa, dimulai, kabit usaha, kabit umum, begitu, saya dipercaya, kemudian, beberapa tahun kemudian, di manajer, untuk Porda Kota Bandung, di manajer Kota Bandung, nah, di manajer Kota Bandung ini, kebetulan, puji Tuhan, Alhamdulillah, saya dapat, dapat, tekor sejarah, selama sejarah Porda, di Jawa Barat, dengan 4 medali emas, dari 7, dapat 4 medali emas, dari 7, adik Tegaroli, setuju karaset, jadi menang manajerna, gitu, nah, dari situ, dilanjut, pon, manajer pon, dianjut manajer pon, di sana, banyak atlet-atlet, platna semua, jadi pon kita ini, semua pesertanya, atlet-atlet platna semua, ada pemain juara peringkat, kelima dunia sekarang juga, Antoni Ginting, juara dunia junior, Gregoria Mariska, itu ada, ada saya semua, nah, di situ di pon, puji Tuhan juga, Alhamdulillah juga, saya ngawinin lagi juga, bergu emas, bergu putra dan putri emas juga, dapat emas juga, di situ, di mana, pengurusnya tahu lebih, jadi ngawin, jadi dua kali, manajer dua kali ngawin, di pon aja, di pon, gitu, dari situ berlanjut, akhirnya, sampai, sempat, untuk masuk, beberapa teman-teman, di daerah, untuk, mengusung, saya untuk jadi ketua, PBSI Jawa Barat, seperti itu, tapi, makin ke atas, saya makin paham, ini lah, ini waktu yang di pon, waktu di pon, ini waktu di porda kemarin, ketika masuk ke level, ini Gregoria Mariska, yang sebelah kanan saya itu, ini juara dunia junior, sekarang, peringkat nomor satu, di Indonesia, putri, pacarna, penyanyi, siapa tuh? saat itu? Apa? Dapat nanti lah. Bimo, Bimo, saya mau. Bimo, apa lu mau, saya mau? Anggelo, anggelo, itu saat itu mau? Aduh, sahanya. Ayah lah, ayah. Dari situ, akhirnya, di pemilihan, PBSI Jawa Barat, saya makin jadi tahu, bahwa, asal-muasanya itu, memang niat, dari atlet terjadi, bahwa atlet, ketika atletnya berprestasi, ada satu kebanggaan. Meskipun memang, jadi manajer, ujung tombok. Borot. Lain-lain ujung tombok, ujung tombok. Ujung tombok. Kasar nama, biar tekor, asal sohor, biar tekor, asal sohor. Jadi, kan sohor, tapi tekor. Waktu dipon juga, sampai dua minggu, ratusan juta, abis, cuma nguruskan, kadang-kadang, temungku, demi atlet, kamu mau atlet pelatnas. Sekali makan, dia jus, dia tilau. Sebelum makan, minum jus. Udah makan, dua jus. Gitu kan. CCT yang berada, ngulang, aduh, ya atlet, temudu GKB, moda, raih. tapi pada prinsipnya manajer itu fungsinya memang menservis lah. Jadi, menservis, kita benar-benar peduli sama mereka, bukan dalam arti, menyuruh mereka untuk berprestasi, tapi, kebutuhan mereka tidak kita perhatikan. Itu salah besar. Jadi, kita ingin mendapatkan prestasi dari mereka, kita harus benar-benar service mereka, segala macam, dan itulah manajer, itulah ujung tongboknya disitu terasa. Sehingga, ditimbulkan rasa, bahwa si atlet itu, lebih punya rasa memiliki, namun cek bahasa Sunda nama, sense of belonging, cek bahasa Sunda nama. Teng benar-teng salah, asanti benar-teng gitu. Jadi, dari situ, atlet itu keluar kemampuannya, karena merasa kita udah lebih diperhatikan. Akhirnya kembali ke yang tadi, kembali ke pemilihan BBC DO Barat, cuman di atas, saya makin paham, ternyata memang, olahraga ini sedih juga, sudah masuk ke dunia politik dan kekuasaan. Jadi, saya juga kaget, ternyata begini. Tapi, ya sudah lah, itu masa lalu ya. Jadi, saya cuma dapat pelajaran berharga. Setelah beres dari situ, saya kenalan sama juara dunia karate, lima kali berturut-turut. Yaitu asli orang depan, namanya Sensei Sawanori. Jadi, Sawanori ini, punya ayah, Soke Masusaki, umur usia sekarang, dia 80 tahun. Dia pertama kali datang ke Indonesia, tahun 1966. Di Bandung, dan dia bikin perguruan, Kusinryu M. Karatedo Indonesia, atau KKI. Dan tempatnya di ITB. Tempatnya di ITB. Di situ banyak alumni ITB, yang sukses, yang memang alumni dari KKI. Salah satunya, Abu Dizal Bakri, Adifin Panigoro, dan sekarang, KKI Pusat, dipimpin oleh, Osman Sabta Odang, Ketua Hanura, Pak Oso. Yang tanggal 7 Maret sekarang ini, akan ada Kongres KKI. Nah, di situ saya diajak dia, untuk bergabung di dunia karate. Di dunia karate, saya lihat, saya pengen coba. gitu ya. Ini dunia baru, bahwa ke zaman letiknya, Tara Gelut, Sienku Bobi, saya mah Sienku Bobi, Sienku Pungki, gitu. Jadi, masuklah ke dunia karate, di sini pertama-tama. Kenapa saya ambil ini, dunia karate, di KKI? Karena KKI ini, identik dengan, olahraga karate, Angkatan Darat. di mana, awal muasanya, itu dari ITB, lari ke Kopassus, ke Polisi Militer, itu semua teman-teman dari, Polisi Militer, Kopassus, itu kebanyakan dari, dari orang-orang KKI. Meskipun banyak juga, perguruan lain, ada Lemkari, Inkanas, Inkado, seperti itu. Nah, yang kebetulan juga, usaha saya, kecil-kecilan, saya di dunia, TNI juga. Saya nyuplay, bahan rompi anti peluru, kontaktor kodam, sama helm anti peluru. Dari situlah, berangkat, saya pikir teman-teman saya, sudah banyak, ini yang foto ini, ini tentara semua. Ini tentara semua, jadi ya kebetulan, kita ber, dunianya hampir nyambung, antara dunia karate saya, sama dunia bisnis saya. Yaudah, kita bergabung di situ, ya sekarang saya terusin, main bulu tangkis, cuma main saja. Jadi, tidak masuk organisasi, untuk saat ini, ya, lambun kepake, akan lanjut, kalau nggak kepake, ya, kita, yang penting berusaha, untuk menjadi manusia, yang bisa berwamfaat, bagi orang lain. Itu aja. Intinya begitulah, Kang Riva, bisa kamu ditunduh, yang mau ngobrol terlalu lama. Oh, kita mah, dengan senang hati, sudah sono, itu sudah sono, sebenarnya kan, kita berharap, kita bisa kumpul ya, mau, kita bisa kumpul, bisa, secara-cara, ini gini, itu ya, face to face, gitu kan, itu kan, force major, media ini, kita pakai, kita pakai sebagai, kesonoan. Iya, iya, iya. Begitu. Ya, jadi mah banyak pisan, banyak pisan, banyak pisan ini, banyak, hal yang bisa kita, tangkap lah, dari awal, meskipun, bukan jagoan, tapi karate, terutama karate, bandideng, terus, badmintonnya juga, sudah, asam garam, sudah, nyervis, berapa atlet, jadi, atlet nasional, panangan lagi, dina punduk istri, ma'aduh, dirinya pisan, tinggal di foto-foto, nanya, pas pisan, kalau foto-foto, nanya, di dia, punaknya, di dia, tak. Ya, ya, saya, 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 pribadi sih, sangat bangga, dengan teman-teman yang, hari ini, jadi, saya, sebagai, moderator, bertanya, saya, dari Tia, dari Bobi, dari Yatun, dari Yudi, sangat bangga, berteman dengan, berteman dengan kalian, sampai saat ini, semoga kalian, karir, dan keluarga, terus, dalam, dalam, apa, berkah, berkah, Tuan Nunga Esa, dan, perkenalan yang 10 ini, sebenarnya, kurang, asli kurang, karena, waktu juga, untuk, sampai tadi, kita cukupkan, untuk, mungkin ke depannya, Santi, mau gimana nih, kita bikin, A aja, atau gimana, enggak, Santi? Enggak, boleh, kalau ada yang mau tanya, atau kalau enggak, Kang Riva, boleh tanya lagi. Oh, oke, kalau ada yang tanya, boleh di chat ya, chat sama Kang Riva, kalau belum, Kang Riva, boleh lanjut. Oke, oke. Saya mau nanya ke Yudi, atau Pak, satu, Pak? Enggak, 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 Yud, saya ingat saya, Yudi, dulu pas SMA, kan mainnya, Tete Kondo, kenapa tiba-tiba, jadi ke karate? Jadi, yang tadi saya bilang, jadi ketika, di PBSI Jabar, saya selesai kemarin, gara-gara pemilihan, yang cukup heboh, gitu lah. Di situ, saya kenal, sama orang Jepang, Sisi Sawanori, itu. Itu jadi awalnya di situ. Meskipun setelah itu juga, tiba-tiba ngobrol, kenal, nah kebetulan di KKI Jabar sendiri, ketuanya dulu, terakhir Herimos, Herimei Oloan, mantan ketua KONI Kota Bandung, mantan ketua DPC Hanura, sama Nasdem, nah jadi dia mundur, selesai, saya masuk di situ. Saya sampai sekarang juga masih, belum begitu paham ya, tendangan-tendangan pukulan karate, ada My Gary, baru tahu kemarin, My Gary, Tete Kien, Najung, oh iya, tapi pada prinsipnya, olahraga ini kan, universal lah ya, sebenarnya sama-sama aja, yang penting saya berusaha, untuk bisa memberi manfaat, meskipun kuru ujung tombok, semampu saya, seperti itu, dan saya ingin buktikan, bahwa mudah-mudahan, enggak cuma bulu tangkis, saya bisa pegang, target saya memang, bisa berprestasi di karate, ini cuma begitu aja. Saya ada pertanyaan wartawan resmi, ada-ada gugup saya, nah ya. Oh, Tuan, oh, dari Anda ada faktor, faktor ya, faktor pertanyaan, Tuan, memang nggak, Tuan. Bener ya, faktor ya? Ya, ini coba aku unmute. Coba. Tuan, Fathur, mau bertanya? Pak dokter, mau tanya Pak dokter? Ini udah aku, ask to unmute. Bisa di unmute sendiri nggak, Fathur? Fathur, di unmute aja. Unmute. Ya. setif. Dan amang ya. Alhamdulillah. Pak dokter, dan amang Pak dokter. Alhamdulillah, ini semua ya, olahragawan. Jatuhnya, wah, ini mah udah. Dari bola ya, dari majalah bola, tabloid ya. Tabloid bola. Sekarang online. Jadi, online ya. Begini, ini agak serius, tapi mudah-mudahan tetap santai. Kalau di dunia akademik, kita itu, peringkat universitas itu, paling tinggi 300 lah, dunia. Ya kan? Kalau di olahraga, kita tahu. Nah, ini ada korelasi pasti. Ya kan? Pasti ada korelasi nih, Indonesia ini. Sama Bimo juga, baru tadi siang, ngobrol-ngobrol konteks ini. Jadi, kira-kira bagaimana, upaya kita bisa, memaksimalkan. Tanpa harus, kasohor, tapi tekor tadi. gitu. Mangga, Mangga, Mangga. Ini serius, tapi santai aja ya. Yang serius, tetap santai. Nuhun, Nuhun. Yuk, Mangga, Amiri dijawab. Jadi, olahraga sendiri, memang, anggaran pemerintah itu, terbatas, Pak Dokter. Ya. Beberapa daerah, yang saya tahu juga, anggarannya sangat terbatas. Gitu kan. Dan, kayak, memang yang cukup besar, kalau yang saya paham, seperti KONI, Kota Bandung. KONI, Kota Bandung, cukup besar. Satu tahun, sampai 30 miliar lebih. Jadi, dari pemerintah kota, dihibahkan ke, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga, dihibahkan ke KONI. Seperti itu. Nah, sedangkan beberapa, kota-kota lain, di Jawa Barat, seperti, 26 kota, keubatan yang lain, sangat terbatas. Ada yang satu tahun, itu cuma dapat 2 miliar, dengan cabur, yang begitu banyak. Jadi, memang banyak dibutuhkan, orang tua-orang tua asuh. Supaya, olahraga ini, bisa jalan. Dan, organisasi ini, olahraga ini, mustahil, kalau tanpa ada dana. Jadi, itu pasti tidak akan jalan. Jadi, dibutuhkan orang-orang, yang mau berkorban, yang mau gila, untuk supaya, olahraga ini, bisa maju. Karena, kalau, cuma, berpikir mengandalkan pemerintah, agak sulit juga. Jadi, benar-benar, pure, dibutuhkan orang-orang gila. Yang kaya, banyak, tapi yang gila, dikit. Jadi, butuh orang yang memang gila. Jadi, memang olahraga, pasti begitu. Jadi, dari, ya pasti, akan nombok, akan tekor. Kalau pengen, prestasinya berkembang. Kalau terbatas, latihannya, polanya susah. Kayak contoh kecil lah, PBSI aja. PBSI di pusat, itu satu tahun, itu sampai 115 miliar. Satu tahun. 115 miliar. Itu, kalau orang, yang gak kaya dan gila, mungkin akan sulit, untuk bisa ngembangkan, olahraga. Karena, dengan atlet yang cukup banyak, biaya makannya, biaya latihannya, biaya pertandingan keluar negerinya, segala macam. Itu, PBSI aja, sampai 115 miliaran, satu tahun. Bukan perkara luar, mudah luar biasa itu. Jadi, memang agak sulit, Pak Dokter. Mengandalkan dana dari pemerintah, ya otomatis lah, butuh orang-orang gila-gila, yang mau berkorban, gitu loh, untuk memajukan, olahraga-olahraga, di Indonesia ini. Seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tia punya pengalaman, mungkin bisa dicari. Ini sebenarnya, betul sekali yang dibilang oleh Yudi tadi, memang, dana olahraga kita itu sangat terbatas sekali, ya, karena memang, enggak seperti dengan negara-negara lain, contohnya Cina gitu. Cina itu kan memang mungkin, kaya juga sekarang ya, jadi setiap cabang olahraganya itu punya turnamen berkala gitu. Berkalanya itu, seperti bridge saja, itu setiap bulan itu selalu ada turnamen. Sementara atlet itu memang butuh latihan, dan butuh pertandingan sebetulnya. Di kita itu jarang sekali, untuk seperti bridge itu, untuk membuat turnamen itu, kan dana-nya juga tidak sedikit gitu. Menbutuh sponsor, apalagi untuk olahraga-olahraga yang seperti, bridge ini kan tidak bisa ditonton, itu jadi kurang penonton itu, jadi untuk mendapatkan sponsor itu sulit gitu. Dan jadi otomatis pertandingan, atau turnamen berkala itu jarang terjadi ya. Sementara, seperti di Cina itu, apa sih turnamen-turnamen itu, mulai dari turnamen anak-anak setingkat SD itu, udah ada gitu. Jadi anak-anak itu sudah dipersiapkan untuk, jadi atlet itu dari semenjak dini, sementara di kita itu, kebanyakan kalau anaknya ingin jadi atlet, ya banyak orang tua yang harus mau berkorban dulu, untuk mendanai anak. Mungkin di sini juga adalah, mungkin ya seperti Erlin, juga anaknya kan, berkerjumpung di olahraga, bisa ngerasa lah, maksudnya kita tuh harus berkorban dulu, untuk bisa menjadikan anak, tanpa bantuan dari siapapun gitu. Jadi, ya memang dalam hal ini Indonesia, ketinggalannya dalam hal pendanaan itu cukup signifikan lah ya, untuk atlet itu. Oke. Ya, dari tiga.